Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan ilmi di channel ilmi tuner di video kali ini kita akan review sub R1s yang kondisinya mati total ini boxnya spesifikasi dari sub R1s ini ada yaitu baterainya berkapasitas 4850 mAh dengan chipset Mediatek 1,5 GHz Cortex A53 Octa-Core dengan desain 2,5D group class dengan rasio 13,97 cm 5,5 inci HD display nah disini ada juga sensor fingerprint kamera belakang 13MP dan kamera depan 5MP kamera belakang ini ada 2 ya guys jadi sudah bisa back bokeh nah hape ini dirilis pada tahun 2018 dengan model sub FS8028 sampingnya ada tulisan sub di bawah ada apalah itu disini ada tulisan sub R1s disini juga ini tampilan depan kotaknya warna putih biasa hape mid-trend dulu masih ada handsetnya tapi udah masih bisa berfungsi cuma ada agak kayak retak-retak gitu guys biasalah ini sim injectornya nah ini adalah penampakan hape nya ini fingerprint atau tombol home volume up and down disini ada lubang speaker disini ada lubang wood handset di sini ada lubang sim injector wah ini dia ini baterai nya guys udah pungkar gak bisa hidup terus kekurangan hape ini volume nya ini guys mendem tapi kliki sih dulu pas pertama-tama memakai enak banget guys kliki cuma gak entah kenapa tombol power ini ini pakai anti gores udah tak coba apa ini biasanya kan bisa nyam hidupin apa hidupin hape tanpa baterai dengan colok charger tapi susah guys gak bisa soalnya disini guys tombol power ini error ini metal guys dipegang aja dingin guys apa apalagi ya guys ini guys di tahun 2018 di tahun 2018 ini salah satu hape yang berkapasitas baterai 5000 mAh dengan charger 5 port 2 ampere yang pastinya pengalaman dulu ngecas itu dari 0 sampai full butuh kurang lebih 3 jam apalagi kalau kalian punya HP 1 doang pasti gak sabar tuh nunggu penuh di tahun 2022 ini ini dulu aku beli guys seharga 2 juta 599 ribu dengan kapasitas internal memori ini 32 GB dan RAM 32 GB juga android nya kalau gak salah dulu android ini eee nugget masih nugget ini oke guys sekian review singkat dan banyak kekurangan ini guys selah hilang mohon maaf semoga bermanfaat hanya sekedar hiburan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar kalian agar aku jadi bersemangat bikin videonya thank you guys